Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya di awal-awal Muqaddimahnya Ibn Hajar Ya Muqaddimah disebutkan disitu Walmurad Al-Wabi Al-Thalatah Man'adahum Ya dari Sabah Ahmad Bukhari Muslim Abu Dawud Termizi Nasa'i Ibn Majah Kemudian Sitah Ma'adah Ahmad Berarti Bukhari Muslim Abu Dawud dan selanjutnya Khamsah Ma'adah Bukhari Muslim Berarti Nika Khamsah Abu Dawud Termizi Nasa'i Ibn Majah Ahmad Waqatakul Arba'ah Wa'ah Ahmad Wa'bilarba'ah dan Arba'ah adalah Ma'adah As-salatatil'ual Ya Kalau ngomong empat Berarti selain Tiga pertama Yaitu Ahmad Bukhari Muslim Abu Dawud Selain Tiga yang pertama Yaitu Ahmad Bukhari Muslim Berarti As-Habu Sunan Wa'bis Salatah Dan Dengan Salatah Man'adahum Yaitu selain Selain mereka Selain mereka disini Maksudnya adalah selain Ahmad Bukhari Dan Muslim Wa'adal Akhir Dan selain Akhir Yaitu Ibn Majah Berarti ini Salatah itu Beberapa kali Tak sepenuh Salatah Ahmad Bukhari Muslim Itu Bisa pekulisan Atau salah ya Yang benar Kalau dikeluarkan oleh yang tiga itu Adalah Abu Dawud Termiti Nasai Berarti Man'adahum Selain yang tiga pertama Dan selain Al-akhir Terakhir Wallah Ta'ala Ta'ala Sekarang lanjut Hadis ke 240 Eh 250 Ya 250 Ta'ala Silahkan dibaca Dari Abdillah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Radiyallahu ta'ala Kala Beliau berkata Iltafata Menolai Iltafata Menolai Ila'ina Kepada kami Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fakala Maka beliau Mengatakan Ila akabila Salat Salat Ahad hukum Salah satu dari kalian Bali aku Maka Ucapkan At-tahiyyatulillah Salam Warabatan Kepada Allah Sallallahu ta'ala Wasallawatu Dan salawat Wattayyibatu Maksud ini Maksud ini Maksud At-tahiyyatulillah Ya Wasallawatu Wattayyibatu Dan salawat Serta kebaikan Dan salawat Serta kebaikan Assalamualaika Atas Ayuhal Nabi Warahma Ya Ayuhal Nabi Nabi Warahmatullahi Dan Warahmatullah Wabarakatuh Dan Berkahnya Assalamualaika Atas kami Waalaibadillah Salihin Dan atas Hamba Allah Yang Salih Asyadu Aku Bersaksi Anla Bahasanya Tidak ada Ilaha Samaya Alhamdulillah Kecuali Allah Allah Wa Asyadu Dan Alhamdulillah Anla Maksudnya Muhammad Muhammad Amiduhu Ambanya Warasuluhu Dan Rasulnya Suma Kemudian Lita khayyar Memilih Minat du'ai Dari do'a A'jabuhu Yang Yang Baik Menurutnya Faya Dau Maka Berdoa Betapa Kukur Alayhi Walau Dan Lafat Lih Bukhari Walin Nasai Dan Milit Nasai Kunna Kunna Nakulu Adalahkan Kunna Nakulu Bahasanya Kami Mengatakan Bahasanya Kami Mengatakan Kampala Sebelum Ayyid Diwajibkan Alayna Atas Kami Tashahud Tashahud Wali Ahmad Dan Milit Ahmad Anna Basanya Nabiya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Alamau Mengajarkannya Tashahud Tashahud Wa Amarau Dan Mengatakannya Hayyud Alina Nasa Untuk Mengajarkannya Pada Manusia Wali Muslim Wali Muslim Dan Dari Muslim Anir Bini Abbas Dari Ibn Abbas Radiyallahu Tala Kala Beliau Kata Kana Adalah Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam Mengajarkan Kami Atas Tashahud At Tahiyyatu Mubarakat At Tahiyyatu Salam Penghormatan Al Mubarakatuh Dan Keberkan Assalatu Wassalawatu Dan Salawat At Tayyibatu Lillah Dan Salam Baikan Satang Baikan Lik Allah Lila Akhir Sampai Akhir Bismillah Maka Di Hadis Kedua Ratus Lima Puluh Ini Membahas Tentang Masalah Tashahud Bahas Masalah Tashahud Maka Dalam Lafat Tashahud Yang Masyur Ini Ada Dua Yang Dalam Satu Nomor Ini Disebutkan Dua Yang Yang Pertama Tashahud Ibn Masud Yang Kedua Adalah Tashahud Ibn Ibn Abbas Kita Baca Dulu Hadisnya Kemudian Kita Baca Faedahnya Bismillahirrahmanirrahim Kala Musannifu Rahim Wallahu Ta'ala Wanaf'ana Bi'ilmi Fidunya Wall Akhirah Wadafala Fasiyah Jannatihi Allahumma Amin Hadis Kedua Ratu Ratu Lima Kala Wa'an Abdillah Ibn Mas'ud Dari Abdullah Bin Mas'ud Ratu Allah Ta'ala Anhu Kala Boleh Mengatakan Iltafata Ilayna Menoleh Kepada Kami Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Faqala Lalu Nabi Mengatakan Iza Salla Ahadukum Jika Salat Salah Seorang Dari Kalian Falyakul Nanya Dia Mengatakan Yaitu Membaca Doa Apa itu Yaitu Doa Tashahud At-Tahiyyatu Lillah Wassalawatu Wattayyibat Assalamualaika Ayyuan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Waala Ibadillahi Salihin Ashadu An-La Ilaha Illallahu Wahdahu Lasharikalah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Setap Sampai Situ Itu adalah Doa Tashahud Ibn Mas'ud Ini Tashahud Ibn Mas'ud Suma Kemudian Liyata Khayyar Tidaknya Dia Memilih Minat Doai Dari Doa A'jabahu Yang Menakjubkannya Ilahi Kepada Doa Tersebut Faya Dau Lalu Dia Berdoa Yang Maksudnya Adalah Setelah Dia Baca Tashahud Dan Solawat Setelah Dia Berdoa Dan Nanti Di Akhir Pembahasan Sifat Solah Ini Nanti Akan Diajarkan Beberapa Doa Yang Bisa Dibaca Setelah Tashahud Dan Solawat Diantarnya Allah Min Aduh Bika Min Azabi Jahannam Menakjubkannya Seterusnya Tapi Apakah Boleh Orang Misalkan Baca Doa Selain itu Boleh Misalkan Rabbana Adina Fidun Boleh Atau Misalkan Pas Romantun Allahumma Inna Ka'afun Tuh Hib Laba Boleh Silahkan Ya Intinya Adalah Bahwasannya Termasuk Tempat Yang Disunakan Untuk Berdoa Dalam Solat Setelah Baca Tashahud Nanti Kita Akan Berikan Muttafakun Alayh Hadis Surat Bukhari Muslim Wallaf Dulil Bukhari Dan Lafad Ini Lafad Bukhari Wali Nasai Dan Dalam Dan Milik Nasai Mas Nyeri Wayet Nasai Ada Tambahan Cerita Apa Tambahan Ceritanya Di awal Hadis Ini Disebutkan Kunna Nakulu Ibn Masud Ini yang Mengatakan Kunna Nakulu Kata Ibn Masud Kami Dulu Mengatakan Sebelum Diwajibkan Diwajibkan Alayhin Atas kita Atas Tashahud Ini Sebenarnya Terpotong Sebenarnya Terpotong Itu Sebenarnya Ada Lanjutannya Kata Ibn Masud Kami Dulu Sebelum Diwajibkan Atas kita Untuk Baca Tashahud Maka Kami Baca Assalamuala Assalamuala Jibril Amigail Itu Bacanya Gitu Kemudian Didengar oleh Nabi Sallallahu Maka ketika Nabi Sallallahu Mendengar Doa Atau Ucapan Tashahud Para sahabat Maka Nabi Sallallahu Mengatakan Jangan Katakan Assalamuala Fainallahu Assalam Jangan Katakan Assalam Keselamatan Atas Allah Kenapa Karena Allah Itu Assalam Allah Itu Memilik Nama Assalam Jadi Jangan Ucapkan Assalamuala Kemudian Nabi Mengajarkan Kalau Di hadis Sebelum Yang Tadi Yang Di atas Itu Langsung Di Perunggel Langsung Ceritanya Nabi Noleh Langsung Ngajarkan Doa Nggak Sebenarnya Ada Ceritanya Kenapa Nabi Sampai Noleh Dan Ngajarkan Doa Karena Mendengar Sebagian Sahabat Mengatakan Assalamuala Wali Ahmad Dalam Riwat Ahmad Anan Nabi Nabi Sallallahu Mengajarkan Kepadanya Tashahud Nabi Sallallahu Mengajarkan Kepadanya Yaitu Kepada Ibn Mas'ud Tashahud Wa Amarau Dan Memerintahkan Ibn Mas'ud An Yualimahul Nasa Untuk Mengajarkan Tashahud Itu Kepada Manusia Kemudian Wali Muslimin Dalam Riwat Muslim Dalam Riwat Muslim Bagaimana Riwat Muslim Riwat Muslim Ini Adalah Hadis Ibn Mas'ud Abbas Yang Dikenal Tashahud Ibn Abbas Mengajarkan Kepada Kita Tashahud Bagaimana Bunyinya Yaitu Apa Namanya Tashahud Ibn Abbas Jadi Ada Dua Versi Bacaan Tashah Maka Hadis Ini Memiliki Beberapa Pelajaran Pelajaran Yang Pertama Pelajaran Yang Pertama Hukum Membaca Tashahud Adalah Fardu Hukum Membaca Tashahud Adalah Fardu Dan Kefarduan Ini Berlaku Untuk Tashahud Akhir Kefarduan Ini Berlaku Untuk Tashahud Akhir Ada pun Tashahud Awal Maka Hukumnya Sunnah 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 Dalam artian Tetap Diwajibkan Cuma Kalau Lupa Tidak Membatalkan Sholah Kenapa Karena Nabi Pernah Lupa Dan Sholah Nggak Dibatalkan Itu Diambil Dari Mana Diambil Dari Kami Mengatakan Sebelum Diwajibkan Berarti Setelah Itu Diwajibkan Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ya Para Ulama Berselisih Pendapat Mana Tashahud Yang Lebih Utama Mana Tashahud Yang Lebih Yang Lebih Utama Ya Madhab Hambali Hanabilah Dan Juga Hanafiah Madhab Hanafi Dan Hambali Mengambil Tashahud Ibn Masud Dan Sebagian Ulama Yang Lain Mengapa Mengambil Tashahud Ibn Masud Diantara Alasannya Karena Sanatnya Lebih Kuat Lebih Kuat Kesohian Kenapa Ini Ibn Masud Soalnya Mutafak Alih Bukhari Muslim Sebagian Ulama Mengatakan Yang Lebih Utama Tashahud Ibn Abbas Tashahud Ibn Abbas Mengapa Mengambil Tashahud Ibn Abbas Karena Lebih Banyak Kujiannya Kepada Allah Ini Pendapat Imam Shafi Jari Imam Shafi Ini Pendapat Sohih Dalam Artian Sesama Hadis Sohih Maka Disini Lebih Utama Tashahud Ibn Abbas Kenapa Karena Banyak Pujiannya Karena Banyak Pujiannya Tambahnya Apa Tambahnya Adal Mubarakat Kalau Tashahud Tashahud Ibn Masud Tahiyyat Salawat Kemudian Ambil Tayyibat Ibn Abbas Tahiyyat Salawat Tayyibat Ambil Mubarakat Tambah Mubarakat Maka Ada Tambahan Pujian Lebih Kepada Allah Subhanahu Maka Lebih Utama Ya Alakulihal Itu Adalah Matab Matab Shafi Pelajaran Yang ketiga Pelajaran Yang ketiga Disunahkan Untuk Membaca Doa Setelah Tashahud Dalam artinya Setelah Tashahud Dan Salawat Dan sebelum Salam Dengan Doa Dengan Doa Yang Diajarkan Oleh Nabi Salam Dengan Doa Yang Diajarkan Nabi Salam Atau Yang Tidak Diajarkan Nabi Selama Dia Bahasa Arab Atau Yang Tidak Diajarkan Nabi Selama Dia Bahasa Arab Hai dan ini pendapat Jumur dari misalkan kita ngareng Dunga Dewi tapi bahasa Arab Indonesia ya misalkan kita ngareng doa sendiri misalkan Allahumma ja'alni minal muka robina ya misalkan pokoknya kita harang sendirilah misalkan apa boleh-boleh enggak ada riwayatnya dari Nabi boleh-boleh itu pendapat Jumur pendapat Jumur pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan boleh berdoa setelah tasahud dan setelah salawat sebelum salam tapi dengan satu syarat apa syaratnya harus doa yang ada riwayatnya harus doa yang ada riwayatnya baik dari Qur'an atau dari hadith baik dari Qur'an atau dari hadith nah Jumur mengapa kamu memperbolehkan meskipun ngareng sendiri yang penting bahasa Arab karena keumuman ucapan Nabi endahnya dia memilih dari doa doa disini ya umum berarti doa apapun baik ada riwayatnya atau enggak ada riwayatnya dia bikin sendiri silahkan jadi enggak tidak masalah baik itu hadith 250 Allah Ta'ala terus berikutnya berkata terkesa-kesa orang ini dia kemudian dia beliau memanggilnya da'a disini memanggil orang ini terkesa-kesa kemudian Rasulullah memanggilnya maka mengatakan salat ahad hukum salat dari kalian maka hendaknya memulai ditahmiri dengan tahmid atau dengan pujian dan pujian dan pujian dan pujian atasnya semua kemudian semua kemudian yang da'u berdoa berdoa di masya'ah dengan apa yang digunakan berdoa di masya'ah berdoa di masya'ah berdoa di masya'ah dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW mengatakan orang ini terkesa-kesa hadha itu kembali pada orang itu tadi takdirnya hadha rajul ثumma da'ahu lalu Nabi memanggilnya faqala lalu Nabi mengatakan idha salla ahad hukum jika salat salah seorang dari kalian fal yabda maka hendaknya memulai bitahmidi rabbihi dengan memuji Rabbnya washanai alaihi dan memuji ya sama saja tahmid dan sana sama dan memuji atasnya ثumma yusalli ala nabi kemudian dia bersalat kepada Nabi ثumma yad'ahu bimasha'ah lalu dia berdoa dengan apa yang dia inginkan roh wahmat hadis rohkan amat wassalatah salatah berarti abu da'ud tirmidhi nasa'i wassohahau at-tirmidhi dan disaikan oleh at-tirmidhi wabunuhibban bunuhibbanul hakim dan hakim maka disini Nabi SAW ada yang mendengar orang berdoa di dalam shalatnya tapi tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat jadi dia langsung berdoa ini kalau maksudnya adalah di dalam shalat maka disini bisa dimanai orang ini tidak membaca tashahud atau dia kurang dalam bacaan tashahudnya hingga menghilangkan pujian kepada Allah dan juga tidak bersalawat ya kemudian dia langsung berdoa maka ketika Nabi mendengar hal itu maka disebutkan oleh Nabi orang ini tergesa orang ini tergesa maka Nabi memanggil iza sallahadukum maka jiya sallat-sallat dari kalian fal yabda bitahmidi rabih wasdana alih jika kalian shalat kemudian ingin doa maka mulai dengan memuji Allah dulu makanya tashahud baca tashahudnya summa yusalli ala nabi kemudian shalawat karena tashahud gandangan mesti shalat bahkan tashahud awal kita tahu tashahud awal itu tashahud awal kelengkapannya adalah dengan shalawat kalau meskipun tashahud awal shalawat kepada Nabi itu masuk sunabu'at kita belajar di Matan Syarif ya termasuk berarti bacaan tashahud awal itu minimal adalah dengan menambahkan Allahumma shalli ala muhammad ya baik summa kemudian setelah tashahud dan juga tashahud tashahud baru apa summa yita'ubi masya'at maka posisi doa disini adalah setelah tashahud dan tashahud ya summa yita'ubi masya'at kemudian hanya dia berdoa dengan apa yang dia gendaki rahmat dan seterusnya tadi maka disini pelajarannya adalah ya disunahkan untuk berdoa setelah tashahud dan shalawat kepada Nabi sallallahu dengan doa apa yang dia kehendaki ya baik itu ngarang sendiri ya doa untuk dunia ataupun akhirat mutlak tapi lebih utama apa cari yang ada riwayatnya akhirnya mendapat jumur berbeda tadi pernah yang ada riwayatnya dari Quran atau hadis terus berbeda tadi hadis nomor 252 dan dari Amin Mas'ud r.a berkata 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 dan atas keluarga Muhammad Muhammad kepada keluarga Ibrahim langsung langsung ya pak Allah salih ta'ala Ibrahim Allah salih ala Muhammad Allah salih ta'ala Al-Ibrahim langsung wabarik kita punggu ini kama salih ta'ala Ibrahim langsung wabarik ala Muhammad ini pdf ini ala Al-Ibrahim kita punggu ini kita tambahkan kecerangan oke nyelangi ini amin kamu berapa ya kamu berapa? buatan iya jaga 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 ini saya 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 kora anak di saya saya ikan Al-Ibrahim ala 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 sama barokta sebagaimana bergaya ala alibrahim kepada keluarga Ibrahim fil alamina di alam semesta innaqas menyangkau hamidun majid maha terpuji lagi maha majid al-majid maku maha aku lagi maku wassalamu dan salam gamas bagaimana kalian ketahui wassalamu dan salam sebagaimana kalian ketahui roh muslim lewat muslim azad abun huzaimah dan menambahkannya abun huzaimah di dalamnya maka bagaimana nusali kami berserawat alaika atasmu ida apabila nahnu kami berserawat kami berserawat alaika atasmu fisalatina dalam salam kami berikutnya hadis ke 252 wakala 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 bin Mas'udin abim Mas'ud itu itu ibu mas'ud ya abu Mas'ud wanabi Mas'udin al-ansari ya kalau abu Mas'ud orang Madinah asli ya termasuk orang yang ikut Perang kepadar juga kalau ibu mas'ud orang Mekah hanya dia al-ansari warna bimasu Al-Ansari dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata Bashir Ibn Mas'ud Allah telah memerintahkan kita untuk bersolat padamu Allah memerintahkan kita untuk bersolat padamu, dimana? di dalam Al-Quran maka disini kan perintah difahami oleh sahabat, perintah ini kan gak mungkin sepanjang waktu orang disuluh sholat jadi perintah ini berarti khusus di waktu tertentu para ulama menafsirkan perintah ini karena perintah bukunnya wajib kan maka kewajiban sholat itu berlaku untuk sholat di luar sholat apakah wajib bersolat? tidak tidak tapi di dalam sholat dia adalah sebuah kewajiban maka yang ada dalam Al-Quran itu kewajiban untuk sholat maka sahabat tadi mengatakan bagaimana cara kita bersolat padamu fasa kata maka Nabi diam kemudian mengatakan jadi Nabi ini menunggu wahyu diam itu menunggu wahyu kemudian beliau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad gama salli ta'ala ala Ali Ibrahim di sebagian naskah wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad gama barok ta'ala Ibrahim fil ala nangkunu ya boh? gini gak gak gama barok ta'ala ala Ali Ibrahim sebagian naskah gama barok ta'ala Ibrahim gama barok ta'ala Ali Ibrahim fil ala mina inna kahimidu majid ya itu adalah salawat siwa salawat di dalam salat wassalamu dan ucapan salam gama alimtum sebagaimana yang sudah kalian ketahui ucapan salam sebagaimana yang sudah kalian ketahui dan menambahkan bunuh huzaimah dalam hadis ini apa tambahannya? tambahannya ucapannya bashir di saat tadi ada tambahan fakaifanusolli'alaik jari bashir bagaimana kita bersalat padamu idhanah nusollainah jika kami sholat jadi lebih di perinci dalam riwayat di benuh huzaimah idhanah nusollainah alaika jika kami sholat eh sholawat atasmu membaca sholat atasmu fi sholatina di sholat kami jadi di perinci di sholat ya hadisnya diriwayatkan ala ibrahim huzaimah dalam sholatnya oke maka hadis ini memberikan pelajaran apa pelajarannya? kewajiban membaca sholawat di dalam sholat kewajiban membaca sholawat di dalam di dalam sholat dan kalau dalam matahari syafi ini di perinci ya di perinci kalau yang masuk kalau yang sholawat tasyahat pertama maka cukup sholawat kepada nabi saja Allahumma sholiala Muhammad yaitu yang masuk apa namanya sunnah abu'at masuk sunnah abu'atnya berbeda dengan apa namanya tasyahat kedua maka tasyahat kedua ini membaca sholat kepada nabi dan keluarganya nabi yaitu sholat ibrahimiyah ini makanya ini wajib nah sebenarnya perbedaan ini hanya apa istilahnya perbedaan ini seperti misalkan hanabilah matahari hambali mengatakan tasyahat awal wajib matahari syafi mengatakan tasyahat awal sunnah abu'at ini hanya perbedaan istilah saja karena sama-sama keduanya maksudnya wajib itu apakah berarti kalau meninggalkan tasyahat awal batal enggak matahari hambali pun mengatakan kalau meninggalkan tasyahat awal karena lupa maka dia enggak batal demikian pula matahari syafi hanya saja juga ada perbedaan di dalam intinya ada khilaf diantara para ulama di dalam itu masalah hukum tasyahat awal dan juga salawat di tasyahat awal tapi kalau tasyahat akhir maka matahari syafi mengatakan dia hukumnya fardu rukun 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 sholat terus berikutnya 253 wala berkata wala rasulullah berusaha rasulullah sallallahu sallallahu sallam tidak apabila tasyahat bertasyahat ahad hukum salah satu dari kalian maka hendaknya berlindung berlindung dari empat hal yang mengatakan Allahumma ya Allah ini aku sunyaku audhubhika berhubung batamu min adhabi jahnam dari adab jahnam wamin adhabi utabri dan dari adab ubur wamin fitnatil mahya dan dari fitnah kehidupan wal mangati dan teman yal wamin fitnatil masyih dan dari fitnah almasyih dan jajjal mitafakun alaih mitafakun alaih wafi riwayat milik muslim dan dalam riwayat milik muslim hadis berikutnya hadis 253 kala wa'an nabi hurairah dari abu hurairah radiyallahu ta'ala kala blematakan kala rasulullah bersabda rasulullah sallallahu alaihi sallam iza tashahada jika bertashahud ahad hukum salah seorang dari kalian fal yasta'id billahi hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah min arba'in dari empat hal yakulu nanya dia mengatakan allahumma inni a'udzubika ya min azabi jahannam gak perlu diartain ya jadi ini doanya doa setelah tashahud akhir allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-kabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyih tajjal mutafakun alaih hadis dari bukhari muslim wa fi riwayat li muslim ada tambahan iza faroga ahadukum minat tashahudil akhir jadi dungu ini diwocoh setelah tashahud akhir ya jika salah seorang dari kalian selesai dari tashahud akhir maka hadis ini memberikan pelajaran pelajaran apa yang pertama ya tempat yang disunahkan untuk membaca doa setelah tashahud adalah tashahud akhir adalah tashahud akhir maka keumuman hadis hadisnya siapa tadi ya yang hadisnya bermaksud tadi bermaksud sih di sholat tahiyyatulillah wa sholat dan seterusnya sampai kemudian dia memilih doa yang dia yang ajabah wilayah yang dia lihat bagus maka itu di di apa namanya diberikan catatan itu berlaku untuk tashahud akhir dengan dengan riwayat muslim ini dengan riwayat muslim karena doa yang diajarkan nabi itu dibaca setelah tashahud akhir itu yang pertama yang kedua karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tashahud awal itu nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya cepat kalau misalkan disunahkan doa disitu maka akan memperpanjang dan itu menyelisih sholatnya nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang kedua diantara doa yang bisa dibaca setelah tashahud ayah adalah doa ini maksudnya setelah tashahud akhir itu mari sholawat bisan apaya itu dan bahkan sebagian ulama sampai memakruhkan kalau orang meninggalkan doa ini setelah jadi memang sunahnya itu sunah yang sangat ditekankan enaknya dibaca setelah tasolat akhir kemudian berikutnya yang aku berdoa dengannya dalam salatku maka katakanlah ini sebenarnya aku menolimi diriku dengan kebaliman yang banyak dan tidaklah mengampuni dosa kecuali entah engkau maka ampunlah aku dengan pengampunan dari sisimu warhamni dan rahmatilah aku innaka suni engkau anta adalah engkau al-ghafuru yang mengampuni Allahimu dan maha penyayang mutafakun alim hadis berikutnya 254 u'an nabi bakar as-siddiq dari abu bakar as-siddiq r.a anna ukal boleh mengatakan li rasulah pada rasulullah s.a.w alimni dua'an ajarkan padaku satu doa ad-da'ubihi fi salati yang aku berdoa dengannya di salatku makanya di salatku ini adalah pada dibaca pada pada saat tasyahud tasyahud akhir karena disitu adalah posisi doa kenapa? karena posisi-posisi lain sudah ada doa-doa tertentunya sudah ada doa-doa tertentunya maka kesempatan untuk berdoa adalah pada saat tasyahud tasyahud akhir itu kalau lamakan nabi mengajarkan doa Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kathiran walaya firudunuba illa anta fafirli mawfiratan min indik warahamni inna ga'antal ghafur rahim mutafakun alih hadis surat bukhari muslim maka hadis ini ya memberikan satu faedah apa faedahnya? termasuk doa yang bisa dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam adalah doa Abu Bakar as-siddiq kita katakan ini disunahkan dianjurkan dibaca setelah tasyahud akhir karena diberikan isyarat oleh al-hafidh ibn Hajar beliau letakkan doa ini setelah hadis doa Allahumma inni adubiga min adabi jahannam ada isyarat berarti itu dibaca apa? sebelum tasyahud setelah tasyahud akhir sebelum salam demikian wallahuta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin wa alali wa sahbih jema'in kita tutup dengan doa kartu muslim subhanakallahumma bihamdika asyadu allah illaha illaha anta astaghfirullah wa atubilaik wa akhirita wa alhamdulillah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh